Kita bahas lagi globalis, walau tidak ada hubungannya dengan fulus di kantong kita secara langsung yang bisa untuk membayar biaya bulanan listrik, internet, sandang pangan, pendidikan, kesehatan yang sekarang kita sedang sangat perlukan. Namun memahami gerakan yang terjadi di dunia ini memberikan kita pemahaman akan langkah ke depan untuk menyalip di tikungan, mengubah masalah menjadi peluang. Mundur sedikit ke rapat Jacqueline Island di tahun 1910 yang ingin dolar menjadi mata uang dunia baru terlaksana dengan dua perang dalam 35 tahun setelahnya. Baru pada tahun 1945, impian mereka menguasai dolar tercapai. Globalis dengan world currency sesungguhnya adalah pasangan sejati. Sehingga ketika mata uang negara bermain dalam 70 tahun ini menjadi tidak terkendali secara penuh oleh globalis, globalis tidak suka. Globalis ingin pegang kendali lagi. Globalis terinspirasi dengan apa yang dilakukan anak muda di tahun 2009 menciptakan Bitcoin. Bitcoin tercipta karena ketidakpercayaan dengan mata uang negara dunia yang diciptakan oleh banyak negara. Negara besar seperti Jepang, negara-negara Eropa, apalagi Amerika, uang itu dicetak sak mau-maunya mereka. Dan setelahnya negara kuat tadi ngerjain negara lemah dan negara berkembang untuk menelan kelebihan cetakan uang mereka. Inilah yang membuat Bitcoin dengan algoritmanya akan menjadi lebih adil dalam tanda petik, lebih fair. Sehingga terukur dalam jumlah sisi uang beredar sebagai alat tukar dan alat bayar yang terpercaya. Ini harus kita jelaskan dengan rinci lagi, khusus tentang Bitcoin ini. Dan jangan terus merasa informasi kali ini mewakili kripto-kripto lainnya. Lupakan kripto lainnya, hanya khusus Bitcoin. Bitcoin inilah inspirasi yang membuat globalis cabal ingin naik satu level setelah mengendalikan sistem distribusi dan sistem keuangan dunia serta karensi terutama dolar. Mereka tahu ke depan adalah dunia digital yang berkuasa. Jadi digital karensi harus mereka kendalikan dan mereka miliki dan dimulai dari segera. Sekarang, untuk itu penting menerbitkan sendiri digital karensi yang kemarin ditolak bank sentral dunia, yaitu di tahun 2018. Itulah muasal perang biologi ini diluncurkan sebagai alat politik pukul Trump dan pukul ekonomi dunia biar kapok dan tunduk di bawah globalis. Sekali lagi, seperti dulu lagi. Tahun 2030, misinya ini harus sudah tercapai. Perangnya pakai bioengineering, itu di awalnya. Ini semua akan terjadi berapa lama? Mungkin 4 tahun lagi sejak tahun 2020. Jadi masih ada sampai tahun 2024 atau mungkin tidak ada batas waktunya sampai keinginan mereka tercapai. Maka jawabannya, perang ini masih panjang. Virus masih panjang. Lalu apakah senjatanya hanya virus COVID? Saya belum berani menjawab. Perlu pendalaman lagi. Bisa saja, tuh lainnya lagi yang mereka pakai. Ada banyak yang nggak bisa kita tebak. Bisa perubahan cuaca, bisa makanan berkurang, stoknya, dan lain sebagainya. Yang jelas, casualties at war atau korban perangnya bisa besar sampai negara-negara nasionalis patriotik menyerah semua. Target mereka apa sih? Jangan-jangan 200 juta pengangguran di seluruh dunia itu terjadi beneran. Jangan-jangan 2% dari populasi yang terpapar dari target 1 miliar manusia kena korban COVID akan hilang nyawanya. Dan ini benar-benar terjadi. COVID bisa mematikan 20 jutaan manusia. Ini jangan-jangan bener terjadi. Thanos bener dah pikiran mereka itu. Jahat. Kalau kita mikrokan ke Indonesia, maka angka 5 juta bisa terpapar dengan korban 150 ribu jiwa melayang dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Dan ini bisa terjadi. Wah, ini sadis sekali. Amit-amit dan tidak boleh terjadi. Saat ini, dengan angka COVID terpapar 800 ribuan saja sudah sangat mengerikan. Jangan sampai yang terpapar 2 juta manusia terjadi di tahun 2021 ini. Ini mengerikan. COVID harus bisa ditangani segera. Mungkin salah satunya dengan vitamin, makan, dan minuman suplemen yang mengandung oksidan tinggi diberikan gratis ke masyarakat. Juga farmasi kita memproduksi antibody disebar gratis. Juga vaksin gratis dipercepat, diperbanyak oleh pemerintah. Urusan vaksin, saat ini semua negara melakukan hal yang sama. Mengantri, membeli vaksin. Sayangnya lama proses mendapatkannya. Indonesia baru dapat jatah 30 jutaan vaksin. Amerika sudah pesan 600 juta vaksin. Uni Eropa pesan 1,3 miliar vaksin. Dan China pesan 3 miliar vaksin. Kecepatan memproduksi vaksin untuk 3 sampai 4 miliar manusia itu. Ternyata dengan kapasitas 10 pabrik di dunia saat ini yang memproduksi vaksin full speed mudah-mudahan tercapai memenuhi kebutuhan separuh dunia tersebut di tahun 2024. Kalau untuk 100% populasi dunia dengan full kapasitas produksi vaksin, maka mungkin baru terpenuhi di tahun 2030. Masih panik sesungguhnya dunia pada saat ini. Pilihannya adalah menyerah pada maunya globalis, kendali dunia pakai digital currency mereka, pakai digital teknologi mereka, atau dunia berantakan porak-poranda sama dengan efek perang dunia dulu, perang dunia pertama, dan perang dunia kedua. Atau berstrategi seperti Trump yang patriotik nasionalis yang terbukti gagal memendung globalis dan membuat dunia dikotak-kotakan seperti sekarang, kecuali nurut maunya globalis. Nurut maunya globalis itu bagaimana? Nah, Indonesia jadi negara market. GDP-nya dijebak di antara 3.500 sampai 6.000 dolar per kapita. Tidak akan pernah lebih tinggi dan berdaulat menjadi juara negara pemenang di tahun 2030, juga di tahun 2045. Nggak mungkin 100 tahun Indonesia merdeka atau 100 tahun Indonesia emas. Susah kalau kita turuti maunya globalis, kita akan dijebak terus di tengah. Buktinya sudah 6 tahun GDP saat ini per kapitanya. Ya, segitu-segitu saja. COVID dan trade war ini berefek ekonomi negatif bagi Indonesia. Kalau nakoda dan awak kapalnya tidak mahir mengendalikan perahu di tengah badai ini. Solusi COVID yang paling telak pengaruh buruknya kalau tidak distrategikan. Sungguh, bisa ambiar bernegaranya. Bener deh, kita duduk bersama lagi deh benahi kelemahan penanganan COVID. Nakes sudah mati-matian berjuang. Salah kelola COVID bisa-bisakan musnah kita. Musnah bukan hilang, tetapi Indonesia tidak berdaulat dan menjadi negara kalah.